Banyak orang mendefinisikan harga diri sebagai perasaan layak dan berharga yang berasal dari kepandayan, prestasi, status, sumber daya keuangan, atau penampilan yang dimiliki seseorang. Harga diri semacam ini dapat menyebabkan seseorang merasa independen, sombong, dan memuja diri sendiri yang pada akhirnya menumpulkan keinginannya untuk mencari Allah. Surat Yaakobus pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jika kita hanya bersandar pada kekayaan duniawi kita, kita akan memiliki perasaan layak dan berharga yang berasal dari kesombongan. Yesus mengajarkan kepada kita, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10 Namun ini tidak berarti bahwa orang Kristen harus memiliki harga diri yang rendah. Perasaan kita tidak seharusnya bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi lebih kepada siapa kita di dalam Kristus. Kita harus merendahkan diri di hadapannya, maka Allah akan menghormati kita. Kitab Pasbur Pasar 16 ayat 2 mengingatkan kita, Engkau lah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang Kristen mendapat martabat dan harga dirinya melalui hubungan yang benar dengan Allah. Kita bisa tahu kalau kita sangat berharga karena Allah telah membayar kita dengan mahal melalui darah anaknya, Yesus Kristus. Di satu sisi, harga diri yang rendah adalah kebalikan dari kesombongan. Namun di sisi lain, rendah diri merupakan salah satu bentuk kesombongan. Allah telah melayakkan kita ketika dia membayar kita untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Efesius Pasal 1 ayat 14 Karena itu, hanya dia yang layak untuk dimuliakan. Ketika kita memiliki harga diri yang sehat, kita akan menghargai diri kita sendiri dengan porsi yang sepantasnya, tidak terjebak dalam dosa yang memperbudak kita. Sebaliknya, kita harus tetap rendah hati, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Filipi Pasal 2 ayat 3 Surat Roma 12 ayat 3 Mengingatkan kita, Janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin Sampai jumpa di video selanjutnya,